Selain Farel Bramasta beri pujian pada Fuji Utami baru-baru ini, El Rumi turut beri pujiannya saat diwancarai media terkait prestasi Fuji di tengah-tengah kepopuleran Fuji yang melambung di kalangan warganet ataupun para artis lainnya, El Rumi akui Fuji punya prestasi cermelang dan sosok yang patut dicontoh oleh orang lain pungkas El Rumi. Seperti yang kita ketahui sang selebgram Guji Utami tetiba saja beli mobil baru. Ia rela menggelontorkan dana hingga Rp 2,7 miliar demi membawa pulang mobil mahal itu. Padahal, ipar mendiang Vanessa Angel itu sebenarnya sudah punya dua mobil, di rumah sudah ada duakan mobil Fuji itu, kata Haji Faisal saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu, 17 Maret 2024. Dia Haji Faisal sendiri sempat menyarankan agar Fuji Utami tak membeli mobil lagi, mengingat sang putri sudah memiliki kendaraan, kalau soal mau membeli mobil sport nggak dia bilangin. Cuma dia mau beli mobil itu saja dan saya bilang ngapain juga beli mobil, toh mobil sudah ada. Siapa yang mau pakai, kata kakek Galaskai itu. Namun, ketika disarankan untuk tak membeli mobil lagi, Fuji Utami justru mengungkapkan keinginannya membeli mobil impiannya itu, ia buat gaya-gayaan aja katanya, bongkar Haji Faisal mengenai alasan Fuji Utami membeli mobil RP2, 7 miliar. Haji Faisal sendiri pun tak mengetahui kapan mobil mewah tersebut akan dipakai oleh Fuji, walau alamlah kapan dipakainya mobil itu, ya sudah. Sekarang yang penting bisa menambah semangat kerja dia, tutup Haji Faisal. Seperti diketahui sebelumnya, Fuji Utami membeli sebuah mobil baru yang mewah. Mobil keluaran BMW berwarna ungu gelap itu dibeli Fuji dengan harga RP2, 7 miliar. Seperti diketahui sebelumnya, Fuji Utami membeli sebuah mobil baru yang mewah. Mobil keluaran BMW berwarna ungu gelap itu dibeli Fuji dengan harga RP2, 7 miliar. Ayah Fuji Utami, Haji Faisal mengaku awalnya tak serik dengan rencana sang putri untuk membeli mobil mewah. Haji Faisal pun sempat mengutarakan ketidaksetujuannya itu ketika Fuji bercerita akan membeli mobil baru, kalau saya sih sebagai orang tua, tentu kalau anak, kalau dia mau beli sesuatu ada cerita disampaikan beberapa waktu bahwa dia akan beli mobil, kata Haji Faisal saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu, 17 Maret 2024. Saya menjawab waktu itu, ya daripada beli mobil, simpan uangnya. Yang namanya orang tua selalu seperti itu ya, kata mertua mendiang Vanessa Angel ini. Dibanding membeli mobil, Haji Faisal menyarankan Fuji untuk membeli aset yang nilainya terus bertambah setiap tahun, beli sesuatu yang bisa harganya tiap tahun naik, kata Haji Faisal. Ya kalau papa mendingan duit disimpan, belilah sesuatu hal yang seperti saya bilang tadi harganya naik terus, ujarnya. Haji Faisal pun lebih menyarankan Fuji untuk membeli sebidang tanah ataupun tempat usaha, ya kalau umpamanya kita beli tanah, atau tempat usaha, itu kan sekarang harganya cepat naik, setahun naik, setahun naik. Kata kakek dari Gala Sky ini, kalau beli mobil ya pasti turunlah tiap tahun, apalagi model.